Pemerintah Kota Cimahi Pemirsa menetapkan pemberlakuan pembatas kegiatan masyarakat atau PPKM diperpanjang hingga 8 Februari mendatang. Kedua sektor menjadi fokus PPKM jilid 2 di Kota Cimahi yaitu penegakan protokol kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Fokus perhatian dalam pemberlakuan pembatas kegiatan masyarakat atau PPKM jilid 2 yaitu penegakan protokol kesehatan dan pemulihan ekonomi disepakati pemerintah Kota Cimahi dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Cimahi. Teknis pelaksanaan PPKM jilid 2 hampir sama dengan PPKM jilid 1, namun penegakan disiplin protokol kesehatan lebih ditingkatkan ke kawasan yang masih menjadi tempat keramaian. Perpanjangan PPKM ini dari tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. Terima kasih. Sehingga mobilitas atau mobile di setiap kecamatan atau wilayah tetap diperlakukan. Hingga Kamis ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Cimahi mencapai 2.919 kasus dengan angka kesembuhan mencapai 2.405 kasus atau 82 persen.